Hai nyobain masker gel dari Madam Ji ini aku beli yang dua variannya yang pink sama yang warna hijau Nah aku mau cobain yang warna hijau katanya ini bagus buat yang muka yang kering kayak aku ya jadi dia buat hidrating gitu kayak hidrasi gitu ya jadi untuk menghidrasi kulit wajah ini baunya enak banget ya ini sayang jadi aku olesin dulu tutupnya baunya enak banget terus dia tuh itu dingin gitu ya padahal enggak masuk kulkas tapi emang dingin teksturnya tuh kayak enggak kayak gel lebih kayak kebubur gitu sih kalau menurutku kayak bubur gitu ya teksturnya terus dia tuh adem gitu ya di muka aku dan ini aplikasinya tuh ketika muka udah dibersihin ya tangan juga harus bersih ya inget ya harus dibersih semua terus kalian lihat kan muka aku tuh lagi cerawatan parah dan ini tuh ketika aku pakai enggak kerasa apa-apa cuman ya agak jerkit-jikit sedikit aja sedikit sebentar gitu terus nantinya terus udah biasa aja nih aku aplikasiin semua ternyata banyak banget satu cup itu isinya banyak banget ya kalau di review review sih bilangnya bisa dipakai dua sampai tiga kali tapi kalau aku kayaknya mau langsung aku pakai soalnya nanti takutnya kalau udah dibuka terus jadi kotor gitu enggak sih jadi aku aplikasiin semua aja ke muka aku biasanya aku pakai yang masker lumpur yang belak gitu loh itu juga jarang-jarang sih aku pakai masker semenjak aku cerawatan tuh aku malah justru jarang pakai masker soalnya aku takut kau tambah jerawatan kan jadi aku jarang maskeran nih aku nyobain yang ini ternyata ini kayaknya cocok deh buat aku nah ini setelah aku aplikasiin semua dan udah cukup keringnya ini sekitar 15 menit kita cuci langsung ini hasilnya kayak gini bersih ya terus dia tuh enggak buat muka aku yang cukup sensitif tuh dia tuh enggak terlalu cekit-cekit tuh kadang-kadang aku kalau pakai masker tuh ada yang cekit-cekit kayak perih gitu kan ini tuh enggak ini tuh bener-bener adem dan enak banget cuman nyucinya ya butuh effort ya soalnya dia banyak tadi aku pakainya jadi nyucinya harus bener-bener sampai bersih gitu hasilnya seperti ini gimana guys recommended sih dari aku selamat mencoba nanti aku update lagi kalau udah nyobain beberapa kali ya